Intro Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala surafil lambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i nama pa'at Yang terhormat dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pemurus Besar Nahantutul Ulama Gai Haji Yahya Holil Stakuf Ini kakaknya Menteri Agama Sebenarnya kalau boleh memilih, saya memilih kerja 24 jam daripada pidato 5 menit di depan Ketua Umum PPNU Tapi karena MC sudah terlanjur menyebut nama saya, ya sudah Yang sama-sama kita hormati Bapak B. Mahmudin, B.J. Gubernur Jawa Barat Ini pemimpin Bapak Ibu sekalian di Jawa Barat sekarang Yang sama-sama kita hormati Bapak Jai Haji Tupagus Aceh Hasan Sadili Ketua LBBI Nahantutul Ulama Sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Mitra saya dalam bekerja Sekaligus Ketua DPD Partai Gulkar Jawa Barat Begitu Jadi supaya lengkap, nah berdiri Yang jelas bukan bid'ah ini Yang saya hormati Pak Irjen Ahmad Uyagus Dapulda Jawa Barat yang selalu mempersamai kita Alhamdulillah tadi di ruang tunggu Beliau menyatakan komitmennya akan terus bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pengurus Jam'ian Al-Tutul Ulama Yang sama-sama kita hormati Roi Suryah PWN Ujah Barat Gai Haji Abun Bunyamin Dan Ketua Tanfidiyah Bapak Juhati Muhammad Yang hadir bersama kita juga Dan tentu yang sama-sama kita banggakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Pak Aja Mustajam Yang memfasilitasi Bapak Ibu semua nih sampai di sini Bersama seluruh jajarannya Terima kasih Pak Aja Mustajam Ini komitmen bahwa Kementerian Agama di semua level Akan selalu bersama-sama dengan umat beragama Terutama Jama'ah Jam'ian Al-Tutul Ulama Bapak Ibu sekalian Para pengurus Jam'ian Al-Tutul Ulama Mulai dari Cabang MWC sampai Ranting Sejawa Barat Seluruh Banom yang hadir Dari Ansor, Fatayat Ibu-ibu Muslimat Ibnu IPPNU Dan bandan otonom lain yang tidak bisa Saya sebut Satu persatu Alhamdulillah malam hari ini Kita dipertemukan dalam situasi Dalam suasana yang luar biasa Mungkin-mungkin Hanya kampanye yang bisa menandingi Kumpulnya Jama'an Al-Tutul Ulama Pada malam hari ini Antusiasmenya luar biasa Padahal ini baru kick off Baru peresmian Belum mulai kerja GKMNU ini baru mau di kick off malam ini Diresmikan kerjanya belum Namun dalam catatan saya Sekaligus laporan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nantutul Ulama Hari ini hadir 27 Pengurus Sabang 627 MWC Dan 5.800 Ranting Sejawa Barat Sebuah semangat yang Luar biasa Yang tentu Menjadi kewajiban Bagi pengurus Besar Nantutul Ulama Dan seluruh jajarannya Untuk menjawab Semangat ini Dengan baik Bapak-Ibu sekalian Karena ini hanya sambutan Saya hanya ingin menyampaikan Sedikit hal saja Nanti selebihnya Ketua Umum yang akan Mengelaborasi dan menyampaikan Kenapa GKMNU ini Harus ada Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Saya Diberikan tugas Untuk menjadi Ketua Satgas Gerakan Kemaslahatan Gerakan keluarga Maslahat Nantutul Ulama Atau GKMNU Kenapa saya Bukan karena Saya adiknya Ketua Umum PBNU Bukan Bukan juga Karena saya Menteri Agama Tetapi karena Saya masih Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Kenapa Ansor Karena kalau Ansor Gampang disuruh-suruh Apalagi Ansor ini Adiknya Ketua Umum PBNU Jadi Nyuruhnya gampang Perintahnya gampang Jadi mungkin Dalam sejarah Ketua Umum PBNU Bisa perintah-perintah Menteri baru sekarang Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati GKMNU ini Keinginan Pengurus Besar Nantutul Ulama Melalui Ketua Umum PBNU Untuk Merubah Cara kita Berorganisasi Sekali lagi Untuk merubah Cara Berorganisasi Kita sekarang Harus mulai Berorganisasi Dengan melibatkan warga Sampai di akar rumput Jadi semua warga Harus dilibatkan Terutama warga Nantutul Ulama Kalau pengurus Di masa lalu Ya Di masa lalu Sering menjadi urusan Namanya pengurus itu Seharusnya Mengurusi warganya Bukan menjadi Urusan warganya Nah sekarang Pola ini kita Rubah Pengurus Harus Mengurusi warganya Sampai ke akar rumput Sampai ke tingkat Paling kecil Dalam masyarakat Yaitu keluarga PBNU Sekarang bercita-cita Pengurus besar Nantutul Ulama Bercita-cita Ingin merubah Peradaban Merubah peradaban Yang lebih baik Kalau bicara Tentang peradaban Tidak bicara Tentang keluarga Maka itu Hal yang mustahil Untuk dilakukan Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Kita semua Disini Dikumpulkan Malam hari ini Untuk mendapatkan Arahan Dari ketua umum Bagaimana kita Kedepan nanti Bisa mengelola Organisasi ini Dengan cara-cara Yang baru Cara-cara Yang membuat Keberadaan NU Keberadaan Jam'iyah Nantutul Ulama Ini Lebih terasa Manfaatnya Di tengah-tengah Masyarakat Tidak ribut Hanya urusan Politik saja Biasanya Bapak Ibu sekalian Ini dikumpulkan Kalau Sudah menjelang Masa-masa Pemilu Ya Dikasih sangu 50 ribu 100 ribu Disuruh hidup-hidup Disuruh Hore-hore Setelah jadi Dilupakan Semua Betul ya Nah sekarang Kita kelola Organisasi ini Dengan berbeda Nanti Ketua Umum Akan memberikan arahan Secara panjang Dan Kita GKMNU Akan menerjemahkan Arahan-arahan Dari Ketua Umum Ini nanti Menjadi sebuah Gerakan-gerakan Yang bermakna Bukan hanya Kepada Jam'iyah Tetapi juga Pada Jam'ah Warga Nahdlatul Ulama Baik Secara Kesejahteraannya Ekonominya Maupun Bermakna Secara Politik Nah Bermakna secara Politik ini Artinya Banyak Nah nanti Di lapangan Kita terjemahkan Tidak boleh Kita terjemahkan Disini Nanti viral lagi Ya Kita terjemahkan Nanti di lapangan Dan insyaallah Akan menjadi Sebuah gerakan Yang konkret Gerakan yang real Dan menjadikan Jam'iyah Nantutul Ulama ini Benar-benar menjadi Organisasi Yang diperhitungkan Baik oleh kawan Maupun oleh lawan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Saya kira ini Yang bisa saya sampaikan Insyaallah Kita akan mendapatkan Arahan yang lebih jelas Dari Ketua Umum Kita akan ikuti bersama Dan di waktu-waktu yang akan datang Saya minta komitmen Bapak Ibu sekalian Yang hadir disini Untuk kita bersama-sama Bergerak di lapangan Sekali lagi Memberi makna Atas kehadiran Jam'iyah Nantutul Ulama Di tengah-tengah Masyarakat Di semua bidang Ya di semua bidang Kita harus lebih bermakna Jangan mau Cuma dikumpul-kumpulkan Menjelang pemilu Tok Jangan mau Tidak boleh lagi Kita harus bekerja Untuk jama'ah kita Untuk jam'iyah kita Ya Bapak Ibu sekalian Sanggup ya Kita bekerja Di masa-masa yang akan datang Sanggup ya Ini insyaallah Bukan pertemuan terakhir Kita akan buat Pertemuan-pertemuan Yang lebih kecil Lebih fokus Agar kegiatan-kegiatan Kita ke depan Lebih terarah Terima kasih Atas semua perhatiannya Wallah Luma Fikila Kami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh